Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul Gaya Kebaya Mertua Syahrini di Sorat ini wajah muda Raiko di foto jadul Artu Rainobara Syahrini kini bersetatu sebagai menantu konglomerat setelah menikah dengan Rainobara ada foto jadul Raiko Barak pake Kebaya ya, sang suami memang anak dari pengusaha sukses Rosana Barak dan Raiko Barak sosok cantik Raiko Barak sempat menarik perhatian publik saat foto dirinya bersama Rainobara tersabat di media sosial meski jarang terekspos namun beberapa kali ibunda Rainobara terlihat dibagikan Syahrini di akun sosial medianya baru-baru ini foto Rainobara kersi mudanya kembali muncul di media sosial di foto yang dibagikan akun tersebut terlihat foto pernikahan Syahrini dan Rainobara di Jepang lalu yang disandingkan dengan foto Rosana Barak di sana terlihat Rosana dan Raiko masih sangat muda pengusaha itu mengenakan jas berwarna lembut dengan kemeja dan dasi motif garis-garis sementara itu Raiko nampak cantik dengan dandanan sederhana khas wanita Indonesia rambut wanita itu nampak disanggul dan dirinya mengenakan kabaya berwarna putih dengan sebuah kain yang disampirkan di bahu kirinya Raiko Barak sendiri merupakan wanita berdarah Jepang yang dinikahi oleh Rosana Barak meskipun ayah Rainobara adalah orang Indonesia ternyata ia sempat mengenyam pendidikan di Universitas Waseda di Tokyo Jepang hal inilah yang membuat Rainobara memiliki darah keturunan Jepang dari sang ibu sosok Raiko pun berhasil mencuri perhatian lantaran wajahnya yang terlihat cantik dan awet muda hal ini terlihat dalam foto yang diunggah di akun tersebut Raiko Barak tampak akun dalam balutan busana yang cukup sederhana rambutnya dipotong pendek namun justru membuat penampilannya jadi makin manis Raiko Barak juga tampak mengenakan kacamata meskipun berasal dari Jepang ternyata Raiko Barak sangat menyukai budaya khas Indonesia salah satunya adalah kerajinan batik Raiko merupakan salah satu dari tiga pendiri bisnis batik renaissance batik renaissance merupakan pembuatan batik konvensional di Indonesia yang direkonstruksi melalui aplikasi teknik pengembangan modern dari Jepang produk dari batik dibuat dengan kualitas tinggi sehingga tak heran untuk selembar kain saja merubah kocek hingga puluhan juta rupiah Raiko Barak dan beberapa pendiri batik lain bermimpi untuk menjejahtarakan para pengrajin batik dan menghasilkan produk berkualitas bagi konsumennya setelah menikah Syahrini pun secara belak-belakang mengungkap sifat sang ibu mertua Syahrini pun menceritakan bila sosok Raiko adalah ibu mertua idaman yang selalu memberikan perhatian layaknya anak sendiri oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita berita selengkapnya sampai kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati